Halo, kali ini saya mau share satu teknik lagi yang bernama, bukan satu teknik lagi sih, teknik umum yang bernama tapping. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam musik, karena yang paling penting sebenarnya di dalam bermain teknik adalah kita harus tahu bahwa teknik itu gak lebih dari sekedar media yang menyampaikan, media untuk menyampaikan ide musikal kita, itu aja sih. Jadi kamu akan melihat banyak juga pemain gitar yang tekniknya gak gimana-gimana amat, mungkin kayak Eric Clapton, Almarhum B.B. King, atau Slash misalnya, teknik yang mereka keluarkan itu gak gimana-gimana amat, biasa aja tekniknya, tapi musikalitasnya tinggi. Apakah dengan begitu jadi kurang? Enggak, karena memang tekniknya gak dibutuhkan. Jadi sesimpel itu, teknik itu bisa jadi gak dibutuhkan. Jadi gak harus kok di semua solo gitar kita itu ada tapping, ada sweep, ada chicken picking, gak harus. Yang penting tersalurkan aja idenya. Nah hari ini saya mau share mengenai tapping. Kalau kita berbicara mengenai tapping, kadang-kadang orang berpikir tapping itu yang... Atau yang lebih susah gitu ya. Nah sebenarnya gak juga, karena apa? Karena lagi-lagi tapping itu sebenarnya hanyalah salah satu teknik yang harusnya memunculkan ide musikal kita. Kalau gak dibutuhkan gak usah. Dan gak harus cepat. Dan gak harus akrobatik gitu ya. Gak harus canggih kedengerannya. Gak harus susah. Yang penting ide musikal kita tersalurkan. Memang ada pemain gitar yang sepertinya unik banget, tapi memang karena itulah ide musikalnya. Harus menggunakan tapping, harus menggunakan tuning yang berbeda. Karena ide musiknya berbeda. Nah gitu ya. Jadi ketika kita bermain tapping misalnya. Nah kita gak harus cepat. Karena lagi-lagi itu adalah ide musik. Nah kita, saya kasih tahu bahwa tapping itu sebenarnya sering kita mainin dengan satu tangan. Ya itu legato, karena tapping itu adalah gabungan dari hammer on dan pull off. Jadi legato sebenarnya ya. Misalnya saya mainin ini. Nah ini. Nah kayak gitu kira-kira ya. Jadi kita juga main one hand tapping sebenarnya. Dan kita mau belajar two hand tapping. Pemain gitar bahkan ada yang gak perlu pakai alternate. Ada yang down stroke semua. Tapi tetap aja keluar suaranya bagus. Nah salah satu yang paling umum di dalam ide bermain tapping adalah ketika kita ingin menggunakan nada yang tinggi. Atau nada yang jauh lompatannya. Saya kasih contoh. Nah, didi dari sini. Nah jadi harus ngebut kan Tapi hanya karena gak ngebut Bukan berarti dia gak bagus Kita juga bisa bikin line Misalnya Jadi tap Apa namanya Pull off Open string Karena kita bermain di A Jadi tap di Hammer on lah ya Hammer on di senar 1 fret 12 Kemudian pull off Open string Hammer on di senar 1 fret 2 Hammer on di senar 1 fret 3 Jadi Ah Bisa juga gini Nah ini tadi Yang bisa kita pakai Cepat juga Jadi lambatnya pun bagus Versi lambatnya juga Menyenangkan untuk di Aplikasikan Karena lagi-lagi saya percaya bahwa Ketika kita belajar teknik Kita gak harus nunggu 6 bulan Atau 7 bulan Atau 4 bulan Supaya bisa mengaplikasikan teknik itu Kedalam permainan musik kita Saya percaya 3-4 hari juga udah bisa Gitu ya Karena Musik harusnya gak sesusah itu Gitu ya Nah yang berikutnya adalah Kita tadi perhatikan bahwa tangan ini Steady Sekarang kita balik Ini yang steady Misalnya gini ya Ini benar-benar Scale aja Ke E Ke Fis Ke G Ke A Ke B Ke C Ke D Ke E Nah gitu kira-kira ya Jadi Kamu bisa kembangkan sendiri Di senar 2 juga Atau yang lebih simple lagi Nah jadi Lebih enak ya Buat dimainin Yang kedua Idenya adalah Kita bisa bermain Pentatonik Pentatoniknya misalnya Kita bermain Tangannya DG Pentatonik DG G A B D E Kemudian G lagi A B D E G Dan A lagi Saya udah share juga Tangan ada G Pentatonik Kamu bisa lihat di lessonnya Nah tangan kita Ada di Tangan Kanan kamu Itu berarti Ke Posisi berikutnya Yaitu disini ya Kan kita disini ya Berarti dia Tangan kanan kamu tuh disini Nah disini Nah disini Nah jadi Lagi-lagi gak harus panjang Misalnya seperti itu Atau Atau kalau kamu agak ragu Kayak tadi saya Split Apa Slip-slip Kamu bisa semuanya Di fret ke-12 aja Misalnya gini Bahkan kamu bisa majuin lagi nih Atau Nah jadi bisa menggunakan pentatonik Dan gak harus ngebut Sekarang kita coba aja Terima kasih telah menonton Nah jadi bisa dilihat Nah jadi bisa dilihat bahwa tekniknya ada sweep tadi sedikit Ada tap Ada tap Ada Yang begitu-begitu Tapi gak harus ngebut Buat aja melodi kita Kalau tapping Jawabannya adalah Kalau kamu gak bisa jangkau nadanya Pakai tapping Misalnya Lagi-lagi ya Daripada Kenapa saya gak pakai disini Nah Kira-kira seperti itu Untuk Apa namanya Untuk si tappingnya Jadi Belajar aja Yang simple Buat line simple Dari tiga nada Kemudian geser-geser aja Misalnya Tiga udah Jadi Atau ini geser Gabungin langsung Nah jadi tinggal digabungkan Supaya kita bisa menghasilkan tapping Yang gak harus ngebut Tapi Sudah Sangat-sangat musikal Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya